Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosetta Trianto dalam program 100 Institute dan kita masih membahas soal-soal pada bab dinamika partikel berikut ini ada soal berkaitan dengan nilai besar gaya horizontal pada keadaan tertentu jadi disini diketahui ada Sela ingin mendorong sebuah kotak yang beratnya 800 N di lantai sebuah ruangan jika diketahui koefisien gesekan antara lantai dan kotak adalah 0,6 dan 0,4 pertanyaannya tentukan gaya horizontal yang diperlukan untuk memulai menggerakkan kotak ini pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua tentukan berapa gaya horizontal yang diperlukan untuk menjaga kotak itu terus bisa bergerak pada kelajuan tetap oke Sobat 100 sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini jadi katakanlah disini ada lantai diatasnya ada sebuah kotak kemudian disini diketahui kotak memiliki berat 800 N karena kotak bersentuhan dengan lantai maka disini ada gaya normal ke atas kemudian disini ada Sela mendorong kotak dengan gaya katakanlah besarnya F kemudian karena ini diketahui koefisien gesekan ya berarti disini ada gaya gesek ya Sobat 100 nah pertanyaannya adalah berapakah besar gaya horizontal ini kita mulai untuk keadaan yang pertama ya yaitu gaya horizontal diperlukan untuk memulai menggerakkan kotak nah sebelum itu kita tentukan dulu nilai gaya normalnya nah kotak ini hanya bergerak sejajar dengan lantai jadi untuk arah vertikal kotak ini tidak bergerak maka kita gunakan hukum 1 N untuk gerakan pada arah vertikal yaitu sigma Fy sama dengan 0 pada arah vertikal hanya ada gaya normal ke atas gaya berat ke bawah maka kita tuliskan disini N min W sama dengan 0 atau kalau kita pindah ruaskan maka gaya normal itu besarnya sama dengan gaya berat di soal sudah ada nilai gaya beratnya itu 800 jadi gaya normal itu sama dengan 800 N sampai sini Sobat 100 paham ya ini sangat mudah sekali tinggal lihat yang arah vertikal saja nah kalau gaya normalnya itu sudah diketahui kita bisa hitung nilai gaya geseknya ya yang koefisien 0,6 ini berarti punya koefisien gaya gesek statik sehingga untuk gaya gesek statis Fs itu sama dengan µs kali normal µs nya yang 0,6 normalnya 800 jadi Fs sama dengan 0,6 kali 800 silahkan dihitung ya Sobat 100 0,6 kali 800 berapa nih 480 ya jadi gaya gesek statisnya itu sama dengan 480 N sampai sini Sobat 100 paham ya nah dengan rumus yang mirip seperti ini kita bisa hitung gaya gesek kinetik yang mana koefisien gaya gesek kinetik yang 0,4 ini jadi kita hitung disini gaya gesek kinetik simbolnya Fk rumusnya µk kalikan normal µk nya 0,4 normalnya 800 jadi Fk sama dengan 0,4 kali 800 ini langsung dihitung saja ya Sobat 100 0,4 kali 800 ketemu berapa? ketemu nilainya adalah 320 N sampai sini Sobat 100 paham ya ini sangat mudah sekali nah berikutnya kita jawab nih yang pertanyaan A gaya horizontal untuk memulai gerakan kota berarti disini karena ini anggapannya tepat akan bergerak ya jadi yang pertama untuk kondisi kota mulai bergerak atau tepat akan bergerak ini kita pakai hukum 1 N berarti sigma Fx sama dengan 0 yang mana secara mendatar disini ada gaya dorong ke kanan gaya gesek ke kiri sehingga F besar kurangi Fs sama dengan 0 untuk tepat akan bergerak kita gunakan gaya gesek statik ya Sobat 100 nah ini kita pindah ruaskan maka F itu sama dengan gaya gesek statik gaya gesek statik tadi sudah kita hitung nilainya 480 N jadi F sama dengan 480 N nah ini gaya yang diperlukan untuk memulai gerakan sampai sini Sobat 100 paham ya kita lanjut untuk pertanyaan B yaitu gaya horizontal agar kota terus bergerak pada kelajuan tetap nah kata kuncinya disini kota sudah bergerak kalau sudah bergerak kita gunakan gaya gesek kinetik kata kunci yang kedua kelajuannya tetap berarti disini masih berlaku hukum 1 N jadi kita jawab untuk yang B jika bergerak dengan kelajuan tetap maka kita masih gunakan rumus yang sama sigma Fx sama dengan 0 karena bergerak disini kita pakai gaya gesek kinetik ya jadi kita tuliskan di baris berikutnya gaya F besar dikurangi gaya gesek kinetik sama dengan 0 kalau kita pindah ruaskan gaya F besar itu sama dengan gaya gesek kinetik gaya gesek kinetik sudah kita hitung nilainya 320 N jadi agar kota bergerak dengan kelajuan tetap maka gaya horizontalnya adalah 320 N ini jawabannya ya sobat 100 bagaimana sobat 100 bisa dipahami ya jadi ingat baik-baik kalau di soal hanya diketahui berat kota berapa N dan koefisien gesek antara kota dan lantai maka untuk menghitung gaya pada kondisi tertentu disini sobat 100 langkah pertama ya hitung dulu gaya normalnya berapa kalau sudah hitung gaya gesek statisnya pakai rumus ini Fx sama dengan µs kali normal masukkan angkanya ketemu nilai gaya gesek statis langkah berikutnya hitung gaya gesek kinetik rumusnya ini Fk sama dengan µk kali normal sama ya masukkan angka ketemu nilai gaya gesek kinetik nah berikutnya untuk masing-masing pertanyaan pertama untuk memulai gerakan kota berarti kota itu tepat akan bergerak maka disini pakai hukum 1 N sigma Fx sama dengan 0 yang mana gaya gesek yang dimaksud disini gaya gesek statik ya sobat 100 kemudian untuk kondisi yang kedua agar kota itu bergerak dengan kelajuan tetap kata kuncinya bergerak dan kelajuan tetap ya kalau bergerak pakai koeficien gaya gesek kinetik gaya geseknya ya gaya gesek kinetik ya kemudian kelajuan tetap berarti pakai sigma Fx sama dengan 0 hukum 1 N nah selanjutnya sobat 100 ini tinggal copy paste saja ya tadi sudah kita hitung gaya gesek statiknya berapa gaya gesek kinetiknya berapa berarti itu adalah besar gaya horizontal untuk masing-masing keadaan gitu ya sobat 100 bisa dipahami ya nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya untuk di youtube sobat 100 lihat di bagian akhir video youtube ya itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau ingilis sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal oke sobat 100 selamat belajar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.